Kepo banget! Nah, Bek balik lagi nih didi kita kepo. Sekarang si kakak Penyo ini mau meragain yang apa lagi, Kak? Kita mau headstand buat gerakan anti-aging awet muda. Jadi ga perlu suntik-suntik ya? Ga perlu, kalo udah biasa yoga tuh dengan ini aja udah cukup buat kamu awet muda karena ngelawan gravitasi. Seperti siapa tuh artis? Nah, kita bakalan nilain contohnya nih, misalnya ada Wanda Hamida. Ya, itu masih anti. Itu kecinta-pecinta yoga, Sofia Lacumba. Itu pada kecinta-pecinta yoga yang nanti jadinya tuh awet muda terus. Kalo Tete Yudithara, suka yoga. Itu juga suka yoga maku. Itu juga awet muda. Kok kamu ga tau? Tau aja. Nah, ini dia. Ini dia ada Kakak Wanda Hamida. Kau baru cerai ya? Aku laksan ya? Iya kan? Aku ga dikasih nafas dulu, Kak. Ga usah, Kak. Gimana, Kak? Perasaannya udah jadi janda lagi? Hmm... Mungkin ngomong janda juga. Kamu jandanya berapa kali? Dua. Dua, aku tiga. Masih penangan aku lah. Apa lagi? Jangan udah, Kak. Udah. Udah, mendingnya sendiri aja lebih enak. Bener ga, Kak? Itu Kakak lebih ceria, lebih fresh. Iya, lebih bahagia juga. Iya betul. Tapi Kak Wanda, aku kepoin di Instagram Kakak. Tuh Kakak sekarang mainnya yoga ya? Aku yoga. Aku dulu latihan sama pacar. Rebat lama, beberapa tahun. Alhamdulillah sekarang udah bisa ngajar juga. Udah jadi buru juga. Iya, aku liat. Aku tau. Aku kan kepoin di Instagram ya. Tapi kakak awet muda itu rahasianya apa? Selain pacaran sama yang muda. Yang pasti kalau di yoga itu kan kita juga manage stress ya. Jadi, dan stress itu. Dan biasanya kalau tadi pasti ada gerakan-gerakan yang sakit. Nah, di yoga itu sebetulnya filosofinya sama-sama ke depan. Walaupun ada yang sakit, dinikmati. Oh, jadi jangan dirasakan. Betul. Ini Kak Wanda ini masih belum pernah kena-kena yang namanya botox, spiller. Belum kan? Jadi ini masih natural, Betul. Wow! Iya Kak, umur berapa sekarang? Tuh, 42! Oh, sudah banget. Anak yang empat. Tapi emang kalau perempuan-perempuan zaman sekarang, kalau yoga itu males. Dikit-dikit suntik, dikit-dikit operasi. Kayak siapa tuh? Kayak uang. Hahaha! Coba dong. Eh, ini. Yuk. Nih, lihat nih. Pijen ya di atas. Ini yang udah master nih. Oke, siap. Tangannya pegangan. And tangannya lurus, plank. And fly. Buka kakinya. Good. Duduk ke belakang. Oke, lilit kakinya ke kaki aku. Kuat lagi kakinya. And slowly duduk. Good. Sekarang Bapak Anda pigeon. Kaki yang sebelah mana sini bisa? Iya. Oke. Putar terus ke atas. Bisa lagi. 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 Good. Tangannya pegangan di atas. Kaitkan. And stay. Good job! Nafas terus. Terus. Nah, kayak gini tuh gerakannya lihat. Paha dalamnya terbuka. Bagus banget untuk melancarkan menstruasi. Jadi menoposnya itu nggak cepat. Oh gitu? Nah, itu gunanya yoga salah satunya yang paling efektif. Tapi bukanya perempuan yang cepat menopos. Eh, enggak dong. Malah harus makin akhir makin baik. Jadi kan suami happy. Oke. Lepas pelan-pelan Bapak Anda. Good. Relate lagi. Relate ke depan. Tangannya pegangan lagi sama aku. And slowly go down. Turun pelan-pelan. And down. Go! Pak Hanya bisa kuat gitu sama putusnya gimana sih? Ini dari ibaja nih. Lihat dong ini ibaja. Ini kadang lembek aja loh. Tapi emang kecil. Kuat kalau nih. Latihan ini dari perut Nick. Jadi makin perutnya kuat makin strong. Satu lagi, satu lagi. Satu lagi, satu lagi. Lihat nih. Jangan berdiri ya. Oke. Masih inget? Lupa. Kaki kiri naik kesini. Kaki kanan naik leher. Oke. Tuh. Berdirinya kayak naik tangga. Satu, dua, tiga. Injak. Up, naik tangga. Tolong loh. Satu, dua, tiga. Di sini ya? Nah ini boleh pegangin. Pegangin jangan. Pegangin pinggangnya Bapak Wanda. Bapak Wanda kanannya taruh di leher tuh ya. Satu, dua, tiga. Up. Nah Nyai namanya spotter. Jadi di rumah kalau mau coba lakuinnya pakai spotter dulu. Thank you Nyai. Thank you. Sekarang lepas tangannya buka. Good. Bapak Wanda back band kesana sejauh mungkin. Tiduran kesana. Karah Nyai. Terus. Terus. That's good. Bagus banget. Four. Three. Kedenk. Re-lis dari kel общем-kelan. Keren. Coba Nyai. Keren. từng. Ayah depan, tapi kalo aku damai aku gak dapet uang endorse banget Yuk, kaki yang kiri, kaki yang kiri Nyai, nah bawah ini gue udah pegangin pinggangnya Nah yang kaki yang kanan naik ke leherku ya, Nyai naiknya kayak naik tangga ke atas, jangan tidurin ke belakang Oke, injek, trust, 1,2,3, naik Sangketin ke leherku, mandiri, mandiri, mandiri Nyai harusnya berdiri Nah tapi ini beberapa di rumah ya, sebelum kawanda, eh dalam jaman dulu itu kawanda adalah seorang model Ini dia nih, tuh Tuh dia, kalo kawanda itu adalah dulu seorang model Karena remaja Ya kan? Iya Tapi dari dulu emang sampe sekarang mukanya gak pernah berubah ya, segini-gini aja Masih cantik aja Ih, arah asianya apa sih? Positif Ehm Dan abarkan hal-hal yang tidak penting Wih Bener banget Jadi pikirnya jadi yang penting-penting aja ya Ya penting-penting aja dan yang bermanfaat buat kita Oh betul banget Bermanfaat 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 Setuju Setuju banget aku Tapi ngomong-ngomong Ya kakak coba dong mereka adegan jaman dulu waktu jadi model Nih kita ulang namanya Ya aku gadis mode dulu Gitu Hai Oh gitu Hai Intik loh, tapi emang iya sih kalo aku kepoinnya kawanda ini dari perceraian pertama, kedua itu gak udah uruhara ya Lurus aja, perdamaian aja Bener Emang gak mau cari gara-gara apa ya udah capek Siapa orangnya let go dan pengen cepet move on aja Bahkan perceraian, aku lupa sih yang pertama ya Waktu itu aja pas lagi yoga Mbak Manda langsung cerita kayak Aku mau cerai Belum ada yang tau Gak usah ada yang tau Oke Terus ya udah aku cuma dengerin Dan yang bisa full, tenang Maksudnya menghadapi masalahnya itu sama tenang banget Makanya awet mudanya kayak gini kali ya Tapi kalo kita liat kawanda mukanya yang ngadem ayam gini udah biasa Coba dong kawanda cerewet marah gitu Bisa gak? Gak bisa, aku gak bisa marah Biasanya kalo marah aku ya gak ada kayak kamu gitu Oh iya berantem Oh iya berantem Itu sejujur Itu 15-20 years ago Oh sekarang udah gak Oh sekarang juga suka berantem Kuliah masih Berantem Tapi sekarang udah Karena yoga tuh udah The school The school ya Sekarang aku pernah pasang supaya lebih calm di tengah Nah di nikita kepo ini aneh namanya nikita ulang Kakak kan udah yang ribut Iya kan? Ya dulu Nah ceritanya kakak mau di jamret sama kak penyo Oke Coba Jadi aku jamret ya Oh dia lagi jalan terus aku jamret ya Jalan dulu jamret tuh Aduh jarang-jarang nih gurunya mau digubukin Oh iya Boleh, boleh, boleh Luar biasa Oh iya Bebs Bebs yang di rumah pasti bertanya-tanya kan Kok badan Nyai bagus banget Gak keliatan ibu kayak anak tiga Kayak masih perawan ting-ting gitu Hahaha Ya kan? Ini akan Nyai bocorin rahasianya Bebs Kenapa Nyai masih keliatan kayak gadis remaja Ini dia Bebs Waktu itu saat Nyai konsultasi dan perawatan Bebs balik lagi di Nikita kepo Kali ini spesial banget Kalau Nikita kepo itu lagi ada di klinik Dermapro Ini adalah klinik terkenal di kawasan Jakarta Yang banyak banget ertong-ertong pada kesinjang Ngapain aja sih? Selain ngerawat muka Nah pasti mereka kepo banget kan? Selamat siang dokter Ya Allah apa kabar? Duh Ini dia nih Selamat nih gak ketemu Bener banget dokter hit Megang banyak muka artis Indonesia dan diva-diva Bener kan? Nah dokter, Nikita kesini itu mau konsultasi Katanya disini itu ada yang namanya bisa ngembalikan elastis bagian kewanitaan Nah Nikita mau sedikit curhat Jadi Nikita udah punya anak tiga Ya kan? Otomatis bagian kewanitaan Nikita itu sudah gak terlalu elastis lagi Makanya sekarang tuh aku masih jomblo Aku tidak mau menikah Karena aku gak pede gitu dok Nah kira-kira perawatan apa sih yang cocok untuk daerah kewanitaan perempuan? Oke Jadi kita tuh sekarang ada perawatan namanya filler untuk daerah kewanitaan Nikita Umpamanya gini nih Kalau misalnya kita udah kayak Nikita di bilang ibu yang udah ngelahirin kayak gitu kan Biasanya kan volume daerah kewanitaannya kan udah mulai berkurang nih Nikita Kalau kita fillerin dia tuh bisa mengembalikan lagi volume daerah kewanitaannya Nikita Terus kalau misalnya volumenya udah balik normal Dia tuh kan berarti melindungin juga bagian dalamnya itu Dia mencegah supaya masuknya kuman-kuman Oh bener Dan pastinya mengembalikan elastisitas lagi karena dia itu merangsang adanya penumbuhan fibrobas dan kolagen pada daerah kewanitaan Oh gitu Tapi ada satu lagi nih Nikita Dia berfungsi untuk mengembalikan elastisitas dan cerahnya daerah kewanitaan itu Menaikan kualitas hubungan intim Tapi dok ini kira-kira aman gak sih dok? Karena kan ini di bagian organ kewanitaan wanita Amat gak sih? Kalau sebagai pasien tuh misalnya Nikita kan pasti Wah gua cek-cek dulu deh dong Jangan-jangan filler lu bikinan siapa nih antar-berantar Terus kan udah pernah training atau enggak Kalau misalnya semuanya udah pernah sih pasti aman dan treatmentnya tuh nyaman banget sih Sebenarnya cuma 15-20 menit udah telat Cus, 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 jadi ada Baiklah dokter, karena dokter sudah bilang begitu Makanya Nikita penasaran banget, Nikita kepo banget Kita langsung aja cus, let's go Ayo Beb Udah selesai perawatan bagian kewanitaan Ini Nikita sekarang bakalan lebih percaya diri nih dok Ya kan karena Memang sebagai wanita itu bukan hanya cantik di muka aja Tapi juga harus merawat bagian dalam Oke, jadi yang pengen perawatan kayak Nikita ini ya Boleh langsung ke Klinik Dermapro Jalan Tanjung Duran Barat 6 nomor 16 Atau bisa follow instagramnya At Klinik Dermapro Jakarta Biar cetar kayak Nikita juga Betul banget Thank you banget loh dokter Sama-sama Nikita Thank you Beb Ya udah, kalau gitu dokter tau kan ini program populer ya Kalau gitu jangan kemana-mana Beb, tetap di Nikita Kepo Kepo banget Coba jangan miring deh, nanti gue jadi miring juga nih Sesaat lagi Nyai bakalan naik motor yang diangkat langsung dari kaki betonnya Kak Penyo Stay tune terus Beb di Nikita Kepo Kepo banget Nekita Kepo Kepo banget